Halo penghuni Youtube, ketemu lagi nih di Juventia Channel. Hayo yang fan Spiderman, kayaknya udah pada tau ya ini siapa. Ini ada namanya nih, Spider-Ham. Sebelum lanjut ke figurnya, gue bakal cerita sedikit ya asal mula Spider-Ham. Cerita bermula dari salah satu multiverse di dunia Marvel. Ingat ya, di dunia Marvel itu banyak banget multiverse-nya. Suatu ketika, ilmuwan babi yang bernama May Porker memiliki impian untuk menciptakan sebuah headdrager canggih dengan tenaga atom. Jangan tanya gue ya, kenapa ilmuwan babi bikin alat canggih gak berfaedah. Setelah berapa lama, May pun akhirnya berhasil menciptakan headdrager tersebut. Gak pake lama nih, headdragernya langsung dicoba. Mumpung rambutnya masih basah. Pasti dicoba nih headdragernya. Tubuh May tiba-tiba bersinar dan mengalami delusi. Hingga akhirnya, secara gak sadar, dia menggigit seekor laba-laba bernama Peter. Hmm, ini laba-laba segede apa ya? Bisa-bisa hanya digigit babi. Peter yang terkena gigitan dari May tiba-tiba berubah menjadi seekor babi. May yang merasa bersalah kemudian menjadikan Peter sebagai keponakannya. Lalu Peter diberikan nama belakang yang dikenal dengan nama Peter Porker. Meskipun berubah menjadi seekor babi, ternyata Peter gak kehilangan kekuatannya sebagai laba-laba loh. Lantas, Peter memanfaatkan kemampuannya untuk memberantas kejahatan dengan nama Spider-Ham. Aksi Spider-Ham ini bisa kalian lihat di salah satu film di Spider-Man, Into the Spider-Verse. Yuk, sekarang kita lihat figure-nya dan detail box-nya. Nih, itu di depan udah kelihatan ya figure-nya. Ini ada tulisan Magnetic Function. Berarti bisa nempel nih, ada bagian magnet-nya. Tuh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Logo Cos Baby. Dan logo Hot Toys. Sampingnya ada gambarnya ya, Spider-Ham. Biasa, Ocean Warning. Tulisan-tulisan. Sampingnya ada tulisan Woosh. Ini gambar art-nya nih. Tuh, gedung-gedung. Keren ya. Bawahnya gini aja. Biasa, Hot Toys. Warning, bla bla bla. Biasanya, Spider-Man Into the Spider-Verse. Keren ya art-nya. Yuk, unboxing. Ini dia nih, Spider-Hub. Lucu ya. Tuh, hidungnya kayak muka Spider-Man gitu. Buset deh. Ini ada telinga babinya juga nih. Bobblehead. Kepalanya bisa goyang-goyang. Tetep ya, ada lambang Spider-Man-nya. Bajunya juga keren, rapi. Tidak ada artikulasi ya. Nah, ini, belakangnya ada buntut babinya tuh. Nah, kalau ini magnetnya bisa nempel di kulkas gitu. Gini aja sih. Menurut gue sih, keren banget. Lucu. Dapet base juga. Biasanya kayak gini ya. Ada tulisan... 2019, Hot Toys. Marvel. Ini ada kayak ganjelan kaki gini. Mungkin gini kelihatan. Jalan kaki. Sebentar. Nah, mungkin kayak gini ya. Pasang ya. Untuk tingginya sekitar 9 centian ya. Di film juga gak tinggi-tinggi amat. Gue dapet ini di Multi Toys ya. Harganya sekitar 300 ribuan. Eh, bisa copot ini. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa nambah racun spidernya ya. Jangan lupa di subscribe, like, sama share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih.